Pembesar sekolah dasar negeri 115 Turangga yang berada di tengah kota Bandung mengalami kerusakan akibat atap ruang kelas yang roboh. Kondisi ruangan yang rusak membuat siswa harus bergantian untuk menggunakan ruang kelas. Ruang kelas yang awalnya ada 6 ruang kelas, kini hanya ada 4 ruang kelas dengan jumlah siswa sebanyak 260 siswa. Seperti inilah kondisi sekolah dasar negeri 115 Turangga, kota Bandung. Kondisi sekolah yang seharusnya lebih bagus karena berada di tengah-tengah kota ini, ternyata harus menerima kondisi ruangan kelas yang rusak akibat atap ruang kelas yang roboh. Proses belajar mengajar pun terganggu, sehingga sebagian siswa harus melakukan proses belajar di siang hari. Menurut Kepala Sekolah Lili Sumarni, kedua ruang kelas yang mengalami rusak atap tersebut telah berlangsung beberapa bulan lalu sejak bulan Maret 2019. Pihak sekolah pun sudah melaporkan ke Dinas Pendidikan, namun hingga kini pihak sekolah harus menunggu karena anggaran yang dianggarkan belum ada. Lilis pun mengatakan, pihak disdik telah menganggarkan pada anggaran 2020. Orang tua siswa mengaku khawatir dengan kondisi sekolah yang kondisinya memprihatinkan. Kini ruang kelas tersebut hanya digunakan untuk menyimpan buku-buku, namun itu juga harus berhati-hati pasalnya atapnya kondisinya rapuh. Di SD kami ini kemarin kejadian AMRU, yaitu atap ruangan kelas 1 dan atap ruangan kelas 2. Pertama atap ruangan kelas 1 yaitu ini, AMRU di bulan Maret 2018, kami langsung melaporan kepada disdik ke bagian sarpas, Alhamdulillah ditangani dia langsung datang ke sekolah kami. Cuma mungkin dia nggak tahu gimana, aturannya mungkin ya pelaporan tahun 2018 itu diinikannya katanya tahun 2020. Sekolah terakhir mendapatkan renovasi pada tahun 2006. Bangunan sekolah yang termakan usia membuat atap ruang kelas rapuh dan rubuh. pihak sekolah berharap Pemkot dapat segera bertindak karena khawatir ruang kelas siswa semakin rusak.